Ketika mahu masuk gua sembunyi dari kejaran orang-orang kafir, Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, janganlah engkau masuk sebelum kami masuk. Abu Bakar menguatakan keselamatan Nabi, jangan-jangan di dalam gua itu ada binatang berbisak. Maka Abu Bakar masuk terlebih dulu di dalam gua, untuk melakukan pengecekan apakah sudah aman atau belum gua itu. Abu Bakar masuk di dalam gua, ada lubang-lubang di dalam gua itu. Abu Bakar merobek di antara bagian busana yang dipakai, dirobek oleh Abu Bakar untuk menutup celah-celah yang lubang. Supaya kalau ada binatang yang berbisak, tidak keluar, tertutup oleh kain potongan dari busana Abu Bakar al-Siddiq. Setelah ditutup beberapa lubang, ternyata tidak mencukupi, banyaknya lubang itu tidak semua bisa ditutup dengan kain. Maka Abu Bakar al-Siddiq memasukkan kakinya di dalam lubang. Jadi kalau digigit ular, biar Abu Bakar dulu yang digigit. Jangan Rasulullah yang digigit. Abu Bakar memasukkan kakinya di dalam lubang. Kemudian Nabi datang masuk, Nabi sandaran, tiduran di pangkuan Abu Bakar. Di tengah-tengah Nabi itu tidur di pangkuan Abu Bakar. Kaki Abu Bakar yang di dalam lubang itu digigit oleh binatang beracun. Tapi Abu Bakar yang sangat setia, Abu Bakar yang sangat mulia, Abu Bakar yang sangat altruarisme, sangat mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya, tidak bergerak sedikitpun. Jangan sampai Nabi terbangun dari tidurnya. Binatang itu terus menggigit Abu Bakar pada bagian kakinya. Abu Bakar hanya bisa menangis, menahan rasa sakit digigit oleh binatang itu. Terus menangis, air matanya mengalir, menetes. Ditanya oleh Nabi, Nabi terbangun, tanya ada apa Abu Bakar? Kami digigit oleh binatang, ternyata binatang itu berbisa. Satu riwayat adalah ular. Oleh banggina Nabi, karena Rasulullah itu punya mujizat, tidak cari obat antitoksin, tapi cukup dengan ludah Nabi. bagian kaki Abu Bakar yang digigit oleh ular itu, diubati dengan ludahnya Rasulullah SAW, lalu Abu Bakar diberikan keselamatan, diberikan kesempatan hidup, sampai cukup lama. Itu pengorbanan Abu Bakar perjalanan hijrah menyertai baginda Rasulullah SAW.